Tempat pemahaman Dao sangat sunyi. Mereka yang masuk memejamkan mata dalam konsentrasi, memahami Dao Agung Langit dan Bumi untuk mencari terobosan. Hanya orang-orang yang masuk bersama Feng Hao dan siswa baru lainnya yang memperhatikan gerakan mereka. Leng Yusen dan bayangan sisa sebenarnya berada di kaki gunung pemahaman Dao dengan budidaya orang suci fana tahap kedua. Mereka semua kaget dan mengira rumor itu memang benar. Meskipun keduanya kalah dari Feng Hao, yang memiliki fisik delapan bukaan, dalam kompetisi bintang baru, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan mereka. Fisik yang begitu kuat bahkan lebih terlihat jelas. Bagaimanapun juga, pada tahap awal, cara terbaik untuk melemahkan fisik seseorang adalah melalui energi di dalam tubuhnya. Semakin besar energinya, fisik seseorang akan semakin kuat. Kelompok Feng Hao juga mengejutkan orang-orang ini. Hanya Joan of Arc yang tidak dapat mendekati gunung pemahaman Dao ketika jaraknya sekitar 80 meter. Setelah menyapa Feng Hao, dia duduk bersila di atas batu biru. Samsara, sebaliknya, berhenti sekitar 30 meter jauhnya. Dapat dilihat bahwa teknik penyembunyiannya tidak hanya luar biasa, tetapi fisiknya juga tidak kalah dengan fisik ilahi. Kakak Hao, ini adalah batasku. Sekitar 10 meter jauhnya, wajah cantik Yan King benar-benar merah, dan dia berhenti bergerak. Oke, kalau begitu kamu bisa berkultivasi di sini. Feng Hao mengangguk. Setelah menghiburnya, dia sekali lagi berjalan menuju gunung pemahaman Dao. Melihat Feng Hao, yang masih belum terlalu berat, cahaya aneh muncul di mata Yan King. Dia menemukan tempat yang bagus dan duduk. Namun, dia tidak menutup matanya. Sebaliknya, dia menatap Feng Hao, yang sedang mendekati gunung pemahaman Dao. Selain mereka, orang-orang yang datang bersama mereka, termasuk Leng Yusen dan sisa bayangan, yang berada tidak jauh dari kaki gunung pemahaman Dao, juga menyipitkan mata. Tampaknya mereka juga ingin melihat apakah Feng Hao bisa mendaki gunung pemahaman Dao. Bagian bawah gunung pencerahan dan puncak gunung adalah dua konsep yang sangat berbeda. Banyak orang hanya berhasil mencapai puncak gunung pencerahan dengan meningkatkan fisik mereka ke tingkat yang luar biasa setelah mengalami hukuman surga. Mereka bahkan menggunakan energi mereka sendiri untuk melawan hukuman surga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa sosok di gunung pemahaman Dao berada di atas alam suci agung. Berdengung. Liontin Giyok itu bergoyang, berkilau, dan lapisan cahaya seperti tirai air melindungi Feng Hao. Panas dari luar tidak bisa masuk, tapi dia tetap harus menahan suhu dari bawah kakinya. Oleh karena itu, jika fisik seseorang tidak sepenuhnya kuat, mereka bahkan tidak akan dapat memasuki kondisi meditasi jika jaraknya terlalu dekat. Pada saat ini, di kaki gunung pemahaman Dao, Feng Hao juga merasa kakinya terbakar. Seolah-olah dia sedang berjalan di gunung berapi, atau di api penyucian. Ada juga sedikit rasa sakit yang ditusuk, seperti ditusuk jarum. Namun, rasa sakit yang menusuk ini melemah setelah tubuhnya dilapisi lapisan cahaya kemasan. Mungkinkah.dia ingin mendaki gunung pemahaman Dao? Dia hanyalah orang suci fana tingkat pertama. Itu tidak mungkin. Hanya ada beberapa orang suci agung yang bisa memanjat dengan mengandalkan fisik mereka. Saya khawatir sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa dia mengalahkan siswa generasi tua di Aula Bela diri suci. Di kejauhan, beberapa kenalan sedang berdiskusi, dan setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Jika Feng Hao benar-benar mendaki gunung pemahaman Dao dengan fisik orang suci fana orde pertama, maka itu membuktikan bahwa fisiknya tidak kalah dengan harta spiritual. Fiu! Sesampainya di depan gunung pemahaman Dao, Feng Hao menghela nafas panjang. Di dalam tubuhnya, auman binatang memenuhi langit. Cahaya kemasan yang menyilaukan melonjak seperti sungai, beredar di sekitar tubuhnya dan menahan semua korosi eksternal. Melihat gunung yang berkilauan dengan kilau logam, mata Feng Hao bersinar dengan tekat. Dia ingin menggunakan tahun ini untuk menerobos ke alam Great Sein. Secara alami mustahil untuk melakukannya di kaki gunung pemahaman Dao, tetapi jika dia bisa mendaki gunung pemahaman Dao, maka masih ada peluang besar. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke alam Great Sein, dia setidaknya harus mencapai puncak alam Mortal Sein. Ketika Feng Hao mengangkat kakinya, Leng Yue Shen dan Remnan Sado, yang tidak jauh darinya, membuka mata mereka dan melihat ke arah kaki tersebut. Bang! Tanpa ragu-ragu, Feng Hao meletakkan kaki kanannya di gunung yang berkilau. Segera, gelombang panas yang menakjubkan mengalir dari dasar kakinya. Otot, tulang, dan sel-selnya tampak terbakar saat ini. Darahnya mendidih, bergulung seperti magma, hampir mendidih. Mengaum! Raungan aneh bergema, seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum pada saat yang bersamaan. Energi emas yang seperti sungai mengalir deras, melawan panas terik. Hal ini menyebabkan kaki yang diletakkan di atas gunung itu bergetar, seolah tak sanggup menahan panas terik. Bahkan Feng Hao sendiri merasa bahwa meskipun dia mendaki gunung pemahaman Dao, dia tidak akan bisa berkultivasi. Namun, saat dia hendak menarik kakinya dan menyerah. Berdengung! Segel naga pemakan langit di pusaran bela diri ilusi miliknya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Rune muncul di permukaannya dan menyebar, menghasilkan kekuatan hisap yang kejam. Dalam sekejap, panas yang berasal dari kakinya ditelan oleh segel naga pemakan langit. Terlebih lagi, seolah-olah telah menelan suplemen yang banyak, cahayanya menjadi lebih terang, menunjukkan tanda-tanda evolusi. Ya, tentu saja, Feng Hao menemukan kelainan ini. Kakinya, yang hendak diangkat, sekali lagi diturunkan. Panasnya mendidih, seperti magma yang menyembur keluar dari gunung berapi, mengalir deras ke dasar kakinya. Namun, saat panas ini akan mendatangkan malapetaka, kekuatan hisap yang lebih kuat menerkam seperti binatang buas, menerkam panas ini seolah-olah itu adalah mangsanya. Ia langsung melahapnya, tidak meninggalkan satupun jejak pun. Itu adalah segel naga pemakan langit. Melihat segel naga pemakan langit yang mempesona di pusaran bela diri ilusi, mata Feng Hao langsung bersinar dengan sedikit kejutan. Segel naga pemakan langit bisa menelan semua jenis energi di dunia. Itu adalah senjata ilahi terhubung yang diperoleh dewa kekosongan. Ia lahir dari langit dan bumi, dan kekuatannya sangat besar dan tak terukur, nomor dua setelah senjata ilahi kuno. Bahkan dia tidak menyangka bahwa segel naga pemakan langit akan secara otomatis melindungi pemiliknya, dan bahkan bisa menelan panasnya. Oleh karena itu, di bawah tatapan heran orang banyak, dia sekali lagi mengangkat kaki kirinya dan meletakkannya di tanah. Kemudian, tanpa henti, dia berjalan selangkah demi selangkah. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, bola mata orang-orang di kejauhan hampir keluar. Siswa yang baru diterima sebagai mahasiswa, bahkan Leng Yusen dan Remnan Sado, semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang tidak tahan beberapa detik yang lalu, dapat dengan mudah mendaki gunung pencerahan yang hanya bisa dicapai oleh alam sage agung dalam kesan mereka. 1432 Hah! Di puncak gunung pemahaman Dao, batu nua yang mempesona tergantung di udara, memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti seluruh ruang. Suara insinerasi yang tak henti-hentinya memiliki makna yang tak dapat dijelaskan menyehatkan hati seseorang. Namun, selain manfaat tersebut, yang lebih penting, ia juga membawa panas yang tak tertandingi. Bahkan harta spiritual pun akan meleleh jika ditempatkan di gunung pemahaman Dao, apalagi tubuh manusia. Oleh karena itu, hanya sage agung yang benar-benar dapat mendaki gunung pemahaman Dao untuk berkultivasi. Bahkan jika seorang sage mortal memiliki fisik yang luar biasa kuat dan dapat mendaki gunung pemahaman Dao, mustahil bagi mereka untuk berkultivasi dengan damai. Namun, Feng Hao, yang hanyalah orang suci Fana Orde pertama, telah naik ke puncak dan terus maju. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah mengambil lima hingga enam langkah, menyebabkan banyak orang tanpa sadar terkesiap. Bahkan Joan of Arc, Yan King, dan Samsara, yang sangat mengenalnya, tercengang dan tidak bisa sadar untuk sementara waktu. Untuk mendaki gunung pemahaman Dao sebagai petapa Fana Orde pertama, tidak banyak orang sepanjang sejarah umat manusia yang mampu melakukan hal ini. Selain itu, dikatakan bahwa mereka yang bisa mendaki gunung pemahaman Dao di alam sage Fana adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Namun, itu hanya mungkin terjadi jika seseorang setidaknya adalah sage mortal Orde kelima dan memiliki harta pelindung. Mungkinkah dot dia memiliki benda suci di tubuhnya? Beberapa orang menebak, tetapi mereka tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah tempat pencerahan. Benda suci macam apa yang bisa menahan panas yang bisa melelehkan harta spiritual? Setelah mendaki gunung pemahaman Dao, segel naga langit pemakan di pusaran bela diri ilusi meraung lebih keras lagi. Secara tidak jelas, bahkan ada bayangan naga yang membumbung tinggi, terus berputar dan keluar masuk pusaran. Kekuatan melahapnya sangat kuat. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, bahkan dengan bantuan tanda naga pemakan surga, gelombang panas masih mempengaruhi Feng Hao. Dia bahkan merasa tulang kakinya seperti terbakar. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan. Namun, setelah mengambil enam langkah, Feng Hao berhenti. Rasa sakit yang menusuk di kakinya memberitahu dia bahwa meskipun dia masih bisa berjalan maju, mustahil baginya untuk berkultivasi dengan damai. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan dan segera berhenti. Dia mengambil beberapa langkah ke samping dan duduk di tangga. Lagi pula, sudah sangat baik baginya untuk bisa mendaki gunung pemahaman Dao. Dia tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Panasnya berguling, bersaing dengan energi emas dan kekuatan isap dari segel naga penelan surga. Keseimbangan aneh terbentuk, yang tidak mempengaruhi keadaan pikiran Feng Hao. Dia benar-benar bisa bertahan. Apa yang terjadi? Bagaimana tubuhnya bisa begitu kuat? Bahkan bisa dibandingkan dengan harta spiritual. Banyak orang berseru. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao menutup matanya untuk berkultivasi setelah menyapa Joan of Arc dan dua lainnya, mereka menekan keterkejutan di hati mereka dan menemukan tempat untuk berkultivasi. Selingan itu dengan cepat berlalu. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membuang waktu di gunung pemahaman Dao. Itu akan membuang-buang poin akademis mereka. Mata Leng Yusen berkilat dingin saat dia melirik Feng Hao, yang tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Dia ingin berdiri, tetapi ketika dia memikirkan panasnya tadi, dia menyerah pada gagasan itu. Mungkinkah dia? Dia dan bayangan itu memikirkan kemungkinan tertentu. Namun, ketika mereka melihat kekuatan atribut petir mengalir di tubuh Feng Hao, mereka juga bingung. Tubuh bela diri ilusi tidak mungkin menjadi atribut petir. Sebagai konstitusi tertinggi, mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik. Namun, karena berbagai kontradiksi pada tubuh Feng Hao, mereka tidak dapat memastikannya. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menginjak-injakmu. Kamu tidak akan pernah bisa melampauiku. Cahaya terang muncul di mata Leng Yusen. Dia menutup matanya dan mulai mengolah dan memahami Dao Agung. Adegan itu dengan cepat menjadi sunyi. Hanya batu nua di puncak gunung pemahaman Dao yang terdengar sedikit bergoyang dan mengeluarkan semburan suara terbakar. Setelah diingatkan oleh Penatua Feng, Feng Hao tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Memahami Dao dari atribut lainnya berkaitan erat dengan sejauh mana dia bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan bela diri ilusi. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal ini. Kalau tidak, bahkan jika dia sangat berbakat, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menguasai lima atribut Dao besar, bahkan jika dia berada di gunung pencerahan. Pada saat itu, peluangnya untuk menerobos ke alam Great Sein akan sangat berkurang. Namun, setelah diingatkan oleh Penatua Feng, Feng Hao tahu bahwa selama dia meningkatkan tingkat kultifasinya dan memahami Dao lainnya, dia hanya perlu mengintegrasikannya ke dalam segel Dao. Dia tidak perlu melakukan perbaikan selangkah demi selangkah. Inilah manfaat dari tubuh bela diri ilusi. Dengan sangat cepat, Feng Hao menarik pikirannya dan tidak lagi memperhatikan hal lain. Pikirannya tenggelam dalam memahami suara mendengung di dunia luar dan mencari ritmenya sendiri. Energi dewa kuno yang dimiliki batu nuas sebenarnya adalah udara misterius yang dimiliki oleh dewa kuno nua. Oleh karena itu, ritme yang dipancarkan batu nua saat ini mencakup seluruh energi yang dimiliki ras manusia. Berdengung. Di otaknya, inti Dao bergetar dan sembilan lubang bersenandung serempak. Suara terbakar itu seperti gemuruh guntur dan letusan gunung berapi. Kekerasan dan kehancuran adalah satu-satunya tema. Secara bertahap, keberadaan suara ini adalah satu-satunya hal yang tersisa di pikiran Feng Hao. Batu nua bergoyang dan beriak dengan irama yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menyapu dari puncak gunung lapis demi lapis. Pemandangannya sangat luas dan menyapu semua orang di ruang ini. Di tempat kejadian, sesekali akan ada seseorang yang menerobos. Sinar cahaya memenuhi langit. Namun, mereka semua terkurung oleh suhu yang mengerikan di dunia luar. Daerah yang terkena dampak tidak terlalu luas dan tidak akan berdampak pada daerah lain. Dengan sangat cepat, Feng Hao, yang berada di gunung pencerahan, menemukan untayannya sendiri dalam ritme ini. Segera, dia memanfaatkan kesempatan itu dan membenamkan dirinya di dalamnya. Waktu berlalu sangat cepat. Bagi orang yang sedang berkultivasi, waktu berlalu lebih cepat. Setelah sebulan, Joan of Arc dan Yan King secara paksa dipindahkan keluar dari gunung pencerahan. Ketika mereka pergi, mereka menemukan bahwa posisi Feng Hao di gunung pencerahan tampaknya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah Leng Yusen dan sisa bayangan juga telah mendaki gunung pencerahan. Meski mereka masih berada di ujung tanduk, ini merupakan langkah besar. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki dasar yang menakutkan. Hanya Feng Hao saja yang bisa melawan mereka. Selama periode waktu ini, terjadi beberapa perubahan besar di dunia primordial. Banyak kekuatan menengah dan bahkan beberapa kekuatan besar menunjukkan tanda-tanda membentuk aliansi. Semua ini sepertinya dikendalikan oleh sebuah tangan besar yang tersembunyi di kegelapan. 1433 Dunia primordial diciptakan oleh Dewa Kekosongan Dapat dikatakan bahwa kekuatan di dunia primordial sebenarnya adalah bawahan yang mengikuti Dewa Kekosongan saat itu. Mereka juga menjadi pendukung kuat Istana Kaisar Manusia. Klan Feng dan asosiasi alkemis telah berkembang pesat setelah memasuki dunia primordial. Tidak perlu menyebutkan klan Feng. Dengan sumber daya yang besar, klan Feng dapat membina satu atau dua anggota klan Saint Realm setiap tahun. Mereka secara bertahap menstabilkan pijakan mereka. Paling tidak, mereka bisa dianggap sebagai kekuatan berukuran sedang. Selain itu, dengan publikasi prestasi Feng Hao, tidak ada kekuatan yang berani menyinggung klan Feng. Dengan bantuan sepuluh kerajaan besar, asosiasi alkemis telah mencakup semua kota berukuran sedang. Kini, mereka bergerak menuju kota-kota kecil. Dapat dikatakan bahwa akar mereka sangat mengakar, dan mereka telah menjadi guild nomor satu di dunia primordial. Selain itu, karena tindakan asosiasi alkemis, banyak ahli yang bergabung dengan asosiasi alkemis. Mereka mengajukan diri untuk melindungi para alkemis, memungkinkan asosiasi alkemis tumbuh lebih kuat. Sepuluh kerajaan besar tidak terlalu khawatir. Mereka tahu bahwa tanah suci Saint Medical dari benua langit bela diri adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh raja bela diri kekosongan. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun yang merugikan kepentingan umat manusia. Terlebih lagi, dengan bakat yang ditunjukkan Feng Hao, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Dunia primordial mungkin merupakan perhentian pertama mereka. Membangun hubungan baik sekarang adalah cara yang harus dilakukan. Siapa tahu, mereka bisa memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan di masa depan. Misalnya, menghancurkan kuil cahaya bersama-sama adalah langkah pertama. Setelah Feng Hao memasuki Akademi Surgawi, klan Feng berkembang lebih pesat. Banyak kekuatan datang untuk mengjilat mereka. Namun, belum lama ini, terjadi lonjakan arus bawah. Banyak kekuatan yang tidak mengenal satu sama lain atau memiliki permusuhan satu sama lain diam-diam membentuk aliansi. Hal ini menggugah kewaspadaan sebagian orang. Namun, banyak kekuatan yang ingin menyelidiki situasi tersebut secara diam-diam dimusnahkan. Bahkan sepuluh kerajaan besar pun terpengaruh. Para ahli yang mereka kirimkan menghilang tanpa jejak dan tidak pernah kembali. Hanya dalam beberapa bulan, semua kekuatan di dunia primordial diselimuti oleh lapisan awan gelap. Bahkan beberapa kekuatan luar biasa telah mengirim orang untuk menggali lebih dalam. Namun, semuanya terhambat. Orang-orang yang sangat kuat mencoba membunuh mereka, dan mata-mata serta ahli elit mereka tidak pernah kembali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seorang tetua dari salah satu dari delapan klan besar juga tidak pernah kembali. Dalam sekejap, seluruh dunia primordial terguncang. Semua kekuatan panik, dan banyak kekuatan langsung terjun ke dalam aliansi yang tidak diketahui ini. Dalam waktu singkat, aliansi tanpa nama ini tumbuh semakin kuat seperti bola salju yang menggelinding. Bahkan kekuatan luar biasa pun harus mundur beberapa langkah. Hanya ada dua jenis orang yang berani mengambil tindakan melawan raksasa ini. Yang satu tidak tahu apa-apa, dan yang lainnya adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Tanpa kecuali, aliansi ini pasti milik yang terakhir. Mereka yang dapat berdiri pada level mereka secara alami memahami lebih banyak. Mereka memang luar biasa di dunia primordial, tapi mereka hanyalah organisasi skala menengah di benua seratus ras. Di antara umat manusia, mereka paling banyak menguasai suatu wilayah, tapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan organisasi yang benar-benar hebat. Lagi pula, dalam umat manusia, ada banyak kekuatan yang bisa menyaingi atau bahkan melampaui Istana Kaisar Fana. Mereka hanyalah kekuatan bawahan dari Istana Kaisar Fana, jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan kekuatan raksasa itu. Oleh karena itu, sebelum mereka mengetahui latar belakang pihak lain, mereka memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Kekuatan tak dikenal ini pasti punya motif untuk melakukan tindakan sebesar itu. Jika mereka bertindak terlalu jauh, seseorang dengan sendirinya akan datang untuk menanganinya. Kekuatan tak dikenal ini sepertinya menyadari hal ini. Oleh karena itu, setelah terakumulasi sampai batas tertentu, mereka berhenti tumbuh dan diam-diam bersembunyi. Hal ini menyebabkan masyarakat curiga apakah keluarga-keluarga tersembunyi tersebut telah keluar dan ingin memperebutkan posisi. Misalnya, tiga istana, empat dewa, dan delapan keluarga semuanya telah berkembang dari keluarga tersembunyi ke skalanya saat ini. Tidak sulit bagi keluarga lain untuk keluar. Oleh karena itu, setelah kekuatan tak dikenal ini berhenti berkembang, kekacauan perlahan meredah. Namun, setelah dua bulan terdiam, kekuatan tak dikenal ini akhirnya bergerak. Target mereka sebenarnya adalah keluarga Feng. Meskipun Feng Chen memiliki senyuman di wajahnya ketika berhadapan dengan utusan ini, yang telah menjadi pusat perhatian beberapa waktu yang lalu, dan bahkan organisasi luar biasa harus memberi jalan kepadanya, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Pada saat ini, utusan yang datang ke keluarga Feng ini pasti bukan hal yang baik. Namun, bahkan kekuatan Transcendent pun harus menyerah pada kekuatan ini. Keluarga Feng, yang masih dalam tahap perkembangan, tentu saja tidak bisa tersinggung. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan bencana besar. Utusan, ada urusan apa Anda datang ke keluarga Feng saya? Setelah duduk, Feng Chen bertanya dengan sopan. Ayo, lihat ingatanku. Sebenarnya aku hampir melupakan masalah ini. Utusan parubaya itu menamparkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Chen dengan wajah penuh senyuman. Selamat, selamat. Sejujurnya, orang ini datang khusus untuk memberi selamat kepada keluarga Fengmu. Selamat. Jejak keraguan muncul di mata Feng Chen. Namun, dia memikirkan Feng Hao yang berada di Akademi Surgawi dan bertanya, Utusan, dari mana datangnya ucapan selamat? Kali ini, aku mendapat perintah dari ketua aliansiku untuk mengundang keluarga Fengmu untuk bergabung dengan kami. Sudut mulut utusan parubaya itu membentuk senyuman tebal. Melihat ekspresi Feng Chen yang terkejut, senyum sinis muncul di matanya. Utusan, Anda pasti bercanda. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki keluarga Feng saya? Saya benar-benar tidak berani mendekati Anda. Feng Chen sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Matanya berkedip dan dia tidak tenang sama sekali. Meskipun keluarga Feng cukup terkenal di dunia primordial, itu semua karena Feng Hao dan tidak memiliki kemampuan nyata. Faksi acak berukuran sedang manapun dapat menghancurkan keluarga Feng. Aliansi, yang bahkan membuat faksi luar biasa menghindarinya, sebenarnya secara pribadi mengundang keluarga Feng untuk bergabung dengan mereka. Kemungkinan besar mereka tidak menyukai keluarga Feng, tetapi orang tertentu. Mengesampingkan bakat Feng Hao, fakta bahwa dia mengendalikan fena asal dunia asal adalah sebuah eksistensi yang membuat orang iri. Patriark Feng terlalu sopan. Klan Feng Anda pasti layak untuk ini. Terlebih lagi, pemimpin aliansi kami telah mengatakan bahwa jika klan Feng bergabung dengan aliansi kami, aliansi kami tidak akan memperlakukan klan Feng Anda dengan tidak adil. Di masa depan, Anda, Patriark Feng, akan menjadi wakil pemimpin aliansi kita. Senyuman pria parubaya itu sedikit memudar. Meskipun nadanya hangat, Feng Chen bisa mendengar sedikit rasa dingin dalam kata-katanya. 1434. Ada apa? Kepala klan Feng sepertinya tidak bersedia. Melihat Feng Chen terdiam untuk waktu yang lama, ekspresi utusan parubaya itu menjadi gelap. Suaranya menjadi lebih dingin dan matanya yang berkedip-kedip dipenuhi ketajaman. Ini. Mendengar nada tegas itu, Feng Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya bergetar dan kelopak matanya terkulai. Dia tidak tahu harus berkata apa. Wakil Tuan Aliansi. Memang benar, bagi klan Feng, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka minta lebih. Meskipun klan Feng memiliki koneksi yang cukup dan juga memiliki murid yang masuk Akademi Surgawi, mereka memerlukan setidaknya beberapa ribu tahun akumulasi agar benar-benar berkembang. Namun, adakah hal bagus seperti kue yang jatuh dari langit? Itu benar-benar mustahil. Pada saat ini, jika Feng Chen setuju, maka tanpa ragu, seluruh klan akan dikorbankan. Pada akhirnya, mereka akan dimakan sampai tulangnya tidak tersisa. Jika mereka tidak setuju, itu sama saja dengan tidak memberinya muka dan menyinggung perasaannya. Aliansi tak dikenal ini sangat kuat dan misterius. Hanya dalam beberapa bulan, ia telah menjadi penguasa di dunia primordial. Bahkan kekuatan luar biasa pun harus menyerah padanya. Jika mereka menyinggung perasaannya, maka yang menunggu klan Feng adalah kehancuran. Oleh karena itu, ini merupakan dilema. Apapun yang mereka pilih, hasilnya akan sama. Semakin dia memikirkannya, wajah Feng Chen menjadi semakin pucat. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun nama klan Feng sangat terkenal, mereka selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah menyinggung kekuatan apapun. Siapa sangka musibah ini akan turun dari langit? Aliansi tak dikenal ini sebenarnya tidak peduli dengan kekuatan supernatural dan ingin menelan klan Feng. Kita harus tahu bahwa mengendalikan klan Feng sama dengan mengendalikan hak atas vena asal dunia asal. Meskipun berbagai kekuatan luar biasa memiliki pemikiran yang sama, tidak ada yang berani melakukannya. Kalau tidak, mereka pasti akan diserang oleh kekuatan luar biasa lainnya. Itulah mengapa klan Feng mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Tapi sekarang, Feng Chen merasa seperti akan mati. Orang pertama yang dia pikirkan adalah putranya, Feng Hao. Namun, dia langsung menolak gagasan itu. Dia tidak bisa menyeret Feng Hao ke bawah. Meskipun Feng Hao berbakat dan mendapat tempat pertama dalam seleksi, apa yang bisa dilakukan Feng Hao, yang bahkan belum dewasa? Mungkinkah dia bisa melawan raksasa ini? Kepala keluarga Feng, pemimpin aliansi kami dengan tulus mengundang keluarga Feng Anda untuk bergabung dengan kami. Mungkinkah keluarga Feng Anda tidak memberikan wajah pemimpin aliansi kami? Atau menurut Anda aliansi kami terlalu kecil dan tidak dapat menampung Anda keluarga Feng? Kata-kata utusan parubaya itu bahkan lebih menyeramkan, penuh dengan niat mengancam. Aku tidak punya niat meremehkan aliansimu. Feng Chen hanya bisa tersenyum pahit saat kilatan cahaya melintas di matanya. Saat ini, dia hanya bisa menyeretnya keluar. Hanya dengan menyeretnya keluar dan menunggu kekuatan besar lainnya menerima berita ini, klan Feng dapat diselamatkan. Dia percaya bahwa kekuatan Transcendent itu pasti tidak akan tinggal diam. Lalu apa maksudmu? Pengajuannya tidak memperbaiki ekspresi utusan parubaya itu. Sebaliknya, nadanya menjadi semakin tidak sopan, berbicara langsung kepada Feng Chen seolah-olah dia berada dalam posisi superior. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Bahkan, ada sedikit rasa kesal. Utusan, saya yakin Anda juga tahu bahwa saya sebenarnya hanyalah penjabat kepala klan-klan Feng. Saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan sebesar itu. Feng Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Ini adalah kebenarannya, dan semua orang di dunia primordial mengetahuinya. Namun, karena dia adalah ayah Feng Hao, prestisinya lebih tinggi daripada kepala klan yang sebenarnya, Feng Zhentian. Itu mudah. Selama kamu mengumumkan bahwa kamu akan bergabung dengan aliansi kami, pemimpin aliansi kami secara alami akan membantu kamu untuk mendapatkan posisi tersebut. Pada saat itu, kamu akan menjadi wakil pemimpin aliansi kami. Aku juga membutuhkanmu untuk mempromosikanku. Meskipun ini yang dikatakan utusan parubaya itu, nadanya agak aneh. Itu sangat menusuk telinga dan membuat orang merasa tidak nyaman. Ini. Setelah mendengar kata-kata ini, alis Feng Chen tanpa sadar menyatu. Namun, ketika dia melihat ketajaman yang melintas di matanya, dia segera berdiri. Karena itu masalahnya, saya tidak bisa lagi menolak niat baik aliansi. Sekarang saya akan mengumpulkan para tetua klan untuk membahas masalah ini. Itu lebih seperti itu. Mendengar ini, ekspresi utusan parubaya itu sedikit meredah. Dia memandang Feng Chen dengan tatapan mengejek dan berkata, Namun, tidak perlu membahas masalah ini. Pemimpin aliansi saya telah mengatakan bahwa kita harus mengundang kepala klan Feng kembali. Adapun bagaimana klan Feng akan bergabung dengan aliansi kita, ada kepala klan Feng tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat dia berbicara, tekanan kuat menyebar dari tubuhnya dan menyapu seluruh tempat. Ini mengirim dua ahli tingkat sein yang bersembunyi di kegelapan terbang. Mereka muntah darah dan jatuh ke tanah. Dada mereka amruk dan mereka tidak bisa bangun sama sekali. Mereka memandangnya dengan kaget dan tidak percaya. Jangan sakiti mereka. Aku akan pergi bersamamu. Tepat ketika dia hendak menyerang lagi, Feng Chen berdiri dan menghalangi jalannya. Samar-samar, dia merasa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pasti ada beberapa faktor lain yang tidak dia ketahui. Kekuatan ini tidak diketahui asal-usulnya dan muncul seperti komet. Ia telah melahap lusinan kekuatan dan memiliki tokoh-tokoh kuat di dalamnya. Bahkan pasukan luar biasa pun tidak berani bertindak sembarangan. Namun, setelah bangkit, ia tidak bersaing dengan kekuatan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, itu datang ke klan Feng. Bukankah ini berarti target aliansi adalah klan Feng? Meskipun bagian dari vena asal di dunia asal menggiurkan, itu jelas bukan alasan utama. Aliansi juga tidak berani menyinggung semua kekuatan di dunia primordial. Maka, satu-satunya kemungkinan adalah target aliansi adalah klan Feng. Selain itu, kemungkinan besar itu dibawa oleh Feng Hao. Baiklah, kamu adalah wakil pemimpin aliansi. Aku akan mendengarkanmu. Bibir utusan parubaya itu melengkung aneh saat dia menarik tangannya. Ketika dia menoleh kedua ahli Mortal Sein, senyum sinis muncul di wajahnya. Beritahu semua orang di klan Feng bahwa aku akan membawa pergi Feng Chenmu. Kamu juga harus bersiap untuk bergabung dengan aliansi kami. Anda. Kedua ahli Mortal Sein itu memelototinya. Darah mereka melonjak, tetapi mereka tidak bisa menahan batuk beberapa suap darah. Wajah mereka pucat dan basah oleh keringat dingin. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikannya. Hanya sekelompok semut. Utusan parubaya itu mendengus dan melepaskan aura yang menyelimuti Feng Chen. Dia membawanya keluar dari klan Feng dan menyerbu ke langit di bawah tatapan heran semua orang. Kemudian, klan Feng berada dalam kekacauan. Para tetua dan bahkan leluhur klan Feng diundang untuk membahas tindakan pencegahan. 1435 Dalam menghadapi ancaman yang sebanding dengan kekuatan Transcendent, bahkan jika leluhur klan Feng keluar, dia tidak akan berdaya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberitahu berbagai kekuatan Transcendent tentang masalah ini. Saat ini, hanya kekuatan Transcendent yang bisa menghadapi aliansi misterius ini. Benar saja, setelah menerima berita tentang klan Feng, berbagai kekuatan menjadi sedikit gelisah. Setelah berdiskusi, mereka semua mengirimkan utusan ke markas aliansi misterius. Kali ini, tanpa diduga, utusan dari aliansi misterius itu dengan sopan menyatakan bahwa dia tidak berniat memonopoli vena asal dunia asal, dan dia juga tidak akan berubah pikiran. Perjanjian saat ini murni untuk mengundang klan Feng bergabung dengan aliansi. Selain itu, mereka menjanjikan posisi wakil pemimpin aliansi kepada Feng Chen. Para utusan tentu saja tidak mempercayainya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka saat ini. Mereka hanya bisa meninggalkan peringatan bahwa begitu perjanjian diubah, mereka pasti akan menyerang bersama. Semuanya, jangan khawatir. Kata-kata pemimpin aliansi kita bernilai seribu emas. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan berubah pikiran, maka dia tidak akan berubah pikiran. Jika ada sedikitpun perubahan dalam perjanjian, semua orang bisa menyerang bersama-sama. Wajah utusan itu penuh dengan senyuman. Dia tidak marah sama sekali, seolah-olah dia benar-benar takut berbagai kekuatan transcendent akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Berbagai kekuatan sepertinya juga memikirkan hal ini. Setelah dia berjanji, mereka tidak mempersulitnya. Hanya utusan Istana Dewa Petir dan utusan Istana Suantian yang masih memiliki ekspresi muram dengan emosi yang rumit. Keduanya memiliki sedikit sejarah dengan klan Feng. Apalagi mereka telah menerima banyak manfaat dari klan Feng. Masalah ini, terlepas dari hal lainnya, tindakan aliansi saat ini tidak diragukan lagi akan menelan klan Feng. Di permukaan, mereka mengatakan bahwa Feng Chen adalah wakil pemimpin aliansi. Tetapi semua orang tahu bahwa Feng Chen saat ini mungkin hanya sandera dalam aliansi. Bagaimana dia bisa mempunyai otoritas khusus? Namun, di masa depan, klan Feng akan berada di bawah kendali aliansi misterius ini. Saya ingin bertemu wakil pemimpin aliansi Anda, Feng Chen. Utusan keluarga yang berkata dengan tenang, tatapannya tertuju pada wajah utusan itu. He he, tentu saja. Utusan itu tersenyum tipis, wajahnya tidak berubah sama sekali. Kalau begitu, pergilah dan undang wakil pemimpin aliansi keluar. Melihat dia begitu mudah diajak bicara, utusan keluarga yang terkejut. Ini. Ketika utusan aliansi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan sepertinya dia berada di posisi yang sulit. Apa? Mungkinkah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Utusan dari Istana Suantian menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Joan of Arc pasti akan mewakili Istana Suantian di masa depan. Sekarang, Joan of Arc menikah dengan Feng Hao dari keluarga Feng. Dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga Feng. Jika aliansi ingin mencaplok keluarga Feng, bukankah itu berarti mereka ingin mengendalikan Istana Suantian? Ini juga merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Utusan? Anda salah paham. Utusan aliansi masih berpenampilan seperti orang tua yang baik ketika dia berkata, Ketua aliansi kami telah menganugerahkan sebotol kecil embun abadi mabuk kepada wakil ketua aliansi. Saat ini, wakil ketua aliansi sedang dalam budidaya terpencil. Di hadapan wakil ketua aliansi, aliansi master mengasingkan diri, dia telah menginstruksikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggunya kecuali dia keluar dari pengasingan. Aku hanya seorang ketua aliansi. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan perintah wakil pemimpin aliansi? Jadi, tolong jangan mempersulitku. Dia menangkupkan tangannya ke arah pembawa pesan dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil. Feng Chen ditahan oleh aliansi misterius dan tidak ada yang bisa melihatnya. Istana Suantian dan Kuil Dewa Petir mengirim orang untuk menyusup ke aliansi misterius, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Saat ini, orang yang mengalami masa terburuk adalah Kiong Su. Dia membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Jika bukan karena Yuning yang berada di sisinya, dia takut sesuatu akan terjadi. Meski begitu, dia menjadi semakin kuyuh. Berat badannya turun banyak. Hao Er, kenapa Hao Er belum kembali? Mendengar kata-kata tersebut, Yuning merasa hatinya seperti ditusup pisau. Hao. Namun, dia tetap harus kuat dan menghibur Kiong Su. Saudara Hao, cepat kembali. Hatinya menangis. Dia telah mencapai puncak Dao Alkimia. Bahkan ketiga lelaki tua dari Medical Saint Secret Ground harus mengakui bahwa mereka lebih rendah darinya. Muridnya telah melampaui tuannya, tetapi kekuatannya masih biasa-biasa saja. Sangat sulit baginya untuk berkembang. Dibandingkan dengan orang biasa, bakatnya hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di antara orang biasa-biasa saja. Seolah-olah dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kekuatan. Menghadapi raksasa ini, keluarga Feng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung-mempertaruhkan nyawa mereka. Perlu diketahui bahwa meskipun Kuil Dewa Petir dan Istana Suantian bergabung, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi aliansi misterius ini. Ini karena dalam aliansi ini, sepertinya hanya kekuatan dunia primordial yang telah dianeksasi. Orang-orang dari aliansi ini hidup dalam pengasingan dan belum pernah muncul sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini dibantai, tidak akan ada pengaruhnya. Aliansi ini masih dapat dengan cepat mengumpulkan sekelompok orang. Setelah jangka waktu tertentu, aliansi tersebut tidak mengambil tindakan apapun. Keluarga Feng mengirim orang beberapa kali, tetapi mereka tidak melihat Feng Chen. Mereka semua menolak menemuinya dengan alasan dia sedang mengasingkan diri. Hal ini menyebabkan Feng Zhentian dan yang lainnya diselimuti bayangan. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Feng Chen. Setelah beberapa bulan, aliansi tersebut tidak menonjolkan diri. Kekuatan biasa memperlakukannya sebagai kekuatan luar biasa lainnya, dan badai perlahan meredah. Namun, keluarga Feng sekali lagi ditekan. Ini karena aliansi tersebut mengirimkan lusinan ahli rilem Mortal Sein ke keluarga Feng. Mereka mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah Feng Chen untuk mengambil alih keluarga Feng. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang di keluarga Feng berubah. Namun, kali ini mereka tidak berhasil. Ini karena keluarga Yan dari Kuil Dewa Petir dan Istana Suantian telah mengirim orang untuk menjaga keluarga Feng. Meskipun pertempuran tidak terjadi, setelah para ahli ini mundur, Kuil Dewa Petir dan Istana Suantian diserang oleh ahli yang tidak dikenal. Di markas mereka, banyak murid elit, penjaga, dan bahkan tetua tewas di tempat. Terlebih lagi, kedua tokoh dikdaya itu telah bertarung melawan Master Istana Suantian dan Yan Aotian, namun mereka sebenarnya berhasil unggul dan melarikan diri tanpa cedera. Hal ini menyebabkan lebih banyak gelombang keterkejutan dan kekaguman. Kedua ahli ini sebanding dengan pemimpin kekuatan luar biasa. Meskipun asal-usul mereka tidak diketahui, siapapun yang memiliki otak akan tahu bahwa mereka adalah ahli dari aliansi misterius ini. Kejadian ini, mungkin hanya peringatan dari mereka. Para pemimpinnya adalah orang-orang yang telah melewati hukuman surgawi. Mereka adalah eksistensi di alam suci agung. Kekuatan misterius ini sebenarnya memiliki dua di antaranya. Benar-benar menakutkan, apalagi kedua orang ini tidak meninggalkan namanya. Ini berarti status mereka dalam aliansi misterius ini bukanlah yang tertinggi. Ini secara langsung membunyikan alarm bagi semua kekuatan luar biasa. Meskipun dulunya mereka mulia, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. 1436 Setelah menderita pukulan seperti itu, Istana Dewa Petir dan Istana Suantian telah kehilangan seluruh mukanya. Jelas sekali ada yang memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Meski sangat marah, terlihat jelas juga bahwa pihak lain tidak takut jika kedua klan bergandengan tangan. Ini jelas bukan kekuatan dari dunia primordial. Mereka mengerti di dalam hati mereka. Dalam posisi mereka, distribusi kekuatan umat manusia tercatat secara rincin dalam buku-buku kuno klan mereka. Mereka sangat jelas tentang klan tersembunyi di dunia primordial. Sama sekali tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi kedua klan secara bersamaan. Kecuali jika itu adalah kekuatan eksternal, seperti kekuatan di benua seratus klan yang dapat melawan Istana Kaisar Fana. Memikirkan hal ini, mereka terkejut. Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh kekuatan ini. Mungkinkah mereka melakukan tindakan besar hanya demi klan Feng? Meskipun klan Feng memiliki keuntungan besar, dan mereka bahkan memiliki murid jenius seperti Feng Hao, jika itu benar-benar kekuatan yang setara dengan Istana Kaisar Fana, apakah perlu mengeluarkan begitu banyak upaya untuk menghadapi Feng? Klan! Tidak peduli apapun, mereka saat ini dalam keadaan pasif karena Feng Chen ada di tangan mereka. Klan Feng tidak bisa mengabaikan keselamatan Feng Chen. Tapi sekarang, menghadapi tekanan dari aliansi misterius ini, klan Feng tidak punya pilihan lain. Di bawah saran keluarga Yan dan Istana Suantian, mereka untuk sementara mundur ke benua langit bela diri. Mereka tahu bahwa ada orang yang mengawasi tempat itu setiap saat. Jika aliansi misterius ingin mengejar mereka ke benua langit bela diri, mereka pasti akan memperingatkan musuh dan menarik perhatian Akademi Surgawi. Pada saat itu, Istana Kaisar Fana pasti akan melakukan intervensi. Setelah Feng Zhentian dan petinggi klan Feng berdiskusi, mereka hanya bisa membuat pilihan ini. Lagi pula, bahkan jika klan Feng dikorbankan, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan Feng Chen kembali. Sebaliknya, jika aliansi misterius berhasil, klan Feng akan benar-benar tamat. Kemungkinan terburuknya adalah kekuatan ini mungkin telah membentuk permusuhan dengan Feng Hao, yang berada di Istana Kaisar Fana. Jadi, jika mereka dianeksasi, maka murid klan Feng pasti akan dibunuh secara rahasia. Di aula yang remang-remang, ada sesosok tubuh yang duduk di aula atas. Ada puluhan orang berdiri di kedua sisi aula. Semuanya menundukkan kepala, tidak berani melihat sosok itu. Di tengah aula, ada seseorang yang berlutut di sana. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar. Dia sepertinya melaporkan sesuatu. Sial, itu sebenarnya benua surga bela diri. Suara dingin dan suram bergema di aula yang gelap gulita dan luas, dan suara itu dipenuhi dengan kengganan dan emosi yang tidak biasa. Jelas, pemilik suara ini juga tahu tempat seperti apa benua surga bela diri itu. Dia juga tahu apa yang diwakilinya. Itu sebabnya dia sangat marah dan tidak mau mengeluarkan ekspresi seperti itu. Iya, saat aku pergi ke sana, perkemahan klan Feng sudah kosong. Pria yang berlutut itu menjawab dengan suara gemetar. Dahinya menempel di lantai yang dingin, seolah dia sangat takut pada orang di aula atas. Berengsek. Sosok di aula atas mengulurkan tangan dan menamparkan bagian belakang kursi. Dalam sekejap, seluruh aula berguncang. Dia berdiri dan sinar matahari menyinari wajahnya, memperlihatkan wajah tua. Jika Feng Hao ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya. Orang ini sebenarnya adalah pelindung prefektur Nandou yang memimpin murid-murid prefektur Nandou selama kompetisi pendatang baru. Tujuannya datang ke dunia primordial sangat sederhana. Dia ingin mengendalikan keluarga di belakang Feng Hao dan memancing Feng Hao untuk membunuhnya. Awalnya, ini seharusnya menjadi tugas yang mudah menurut perkiraannya. Namun perkiraannya salah. Itu sebabnya situasi saat ini menjadi seperti ini. Dia belum pernah mendengar tentang klan Feng, jadi dia menduga Feng Hao pasti adalah murid dari keluarga berukuran sedang di dunia primordial. Dia tidak salah dalam hal ini. Namun, kesalahannya adalah dia tidak menyangka Feng Hao begitu mampu sehingga dia bisa langsung mengikat semua kekuatan luar biasa di dunia primordial ke kapal perang yang sama. Secara khusus, dia sebenarnya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Aula Dewa Petir dan Istana Suantian. Oleh karena itu, dia gagal lagi dan lagi. Ini masih bukan apa-apa. Yang paling membuatnya marah adalah klan Feng sebenarnya berasal dari benua Tianwu. Apakah ada orang yang lebih sial darinya di dunia ini? Tentu saja, bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memasuki benua Tianwu, tetapi jika dia masuk, dia pasti akan ketahuan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Karena jika Balai Kaisar Fana menemukan jejaknya, mereka pasti akan melindungi Feng Hao. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menghilangkan duri di sisinya. Dengan kata lain, rencananya akan hancur total. Hal ini membuatnya sangat kesal. Dia tidak menyangka bahwa dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada klan Feng kecil. Aula Dewa Petir, Istana Suantian. Matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. Jika kedua kekuatan ini tidak mengirim orang untuk menjaga klan Feng, klan Feng sudah lama berada di bawah kendalinya. Saat itu, dia bisa dengan mudah memancing Feng Hao keluar. Tapi sekarang, bahkan jika dia mengirim dua tetua dari Aula Nandou untuk memperingatkan mereka agar tidak ikut campur dalam urusan orang lain, klan Feng sudah mundur ke benua Tianwu. Semua usahanya sia-sia. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Huff, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Memikirkan perintah dari orang di atasnya, mau tak mau dia merasa merinding. Meski dia pelindung, di mata orang itu, dia hanyalah seekor semut. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia hampir bisa memprediksi nasibnya sendiri. Saran apa yang kamu punya? Dia melirik orang-orang yang berdiri di kedua sisi dan mengeluarkan suara dingin. Orang-orang ini secara alami adalah pemimpin kekuatan di dunia primordial. Adegan itu hening, tidak ada yang menjawab, seolah-olah mereka takut dihukum karena mengatakan hal yang salah. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak dapat mengendalikan klan Feng, maka Anda tidak perlu ada. Suaranya menjadi lebih dingin dan penuh dengan niat membunuh, menyebabkan semua orang gemetar dan berlutut di tanah. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Dia tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Menghancurkan klan Feng terlalu mudah baginya. Masalahnya adalah, setelah menghancurkan klan Feng yang lemah ini, apakah Feng Hao akan tetap patuh keluar dari Akademi Surgawi? Tentu saja tidak, apalagi dia akan lebih waspada. Paling tidak, dia hanya akan keluar ketika dia memiliki kekuatan yang cukup. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mengendalikan klan Feng untuk saya. Meninggalkan kata-kata ini, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan orang-orang yang berlutut di tanah. Hampir semuanya lumpuh di tanah sambil tersenyum pahit. Kekacauan terus berlanjut, api perang menyebar ke benua Tianwu. Klan Feng sekali lagi dengan keras kepala membela diri, memasuki jalan buntu. Di sisi lain, keluarga Yan dan Istana Suantian menggunakan beberapa saluran khusus untuk mengirimkan berita ke Akademi Surgawi. 1437 Berdengung Batu nua yang mempesona seperti matahari yang tergantung di langit. Saat bergoyang, ia memancarkan lingkaran cahaya yang menyebar ke segala arah. Pada saat ini, itu adalah bulan ke-11 sejak Feng Hao memasuki Dao Comprehension Grounds. Posisinya saat ini telah naik jauh dibandingkan sebelumnya. Itu karena setiap kali dia melakukan terobosan, dia akan bergerak ke atas. Sekarang, dia hampir setengah jalan mendaki gunung. Dia sudah berada 100 meter dari tanah. Orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang dengan kekuatan besar. Ketika mereka melihat junior seperti itu muncul di samping mereka, mereka semua memandangnya dengan tatapan heran. Orang suci fana tingkat ke-9 Ini adalah tingkat budidaya Feng Hao saat ini. Berapa umurnya, dia sudah berada di peak mortal scene. Para ahli ini terkejut. Mata mereka berbinar saat mengamati tubuh Feng Hao, seolah ingin melihat semuanya. Dia sebenarnya baru berusia 20-an. Mereka tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata sama sekali. Seorang bocah nakal berusia 20-an telah mencapai level ini. Bagaimana mereka, yang telah hidup ribuan tahun, bisa menerima hal ini? Itu hanya atribut petir biasa. Bagaimana bakatnya bisa begitu luar biasa? Terlebih lagi, dia hanyalah seorang suci fana. Bagaimana dia bisa mencapai tempat ini? Mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak dapat memahaminya. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Fisik atribut petir. Dia seharusnya menjadi murid Istana Kaisar Fana. Tampaknya Istana Kaisar Fana telah memperoleh kejeniusan yang luar biasa kali ini. Apakah itu para ahli di Gunung Pencerahan Dao atau siswa yang memasuki Elysium bersama Feng Hao? Mereka akan mencari posisinya setiap kali mereka memasuki tempat pencerahan Dao. Setiap saat, mereka akan terkejut. Oleh karena itu, berita telah tersebar bahwa juara kompetisi besar, Feng Hao dari Istana Kaisar Fana telah mencapai puncak orang suci fana. Dalam waktu kurang dari setahun, fisik delapan lubang ini telah meningkat dari orang suci fana tingkat pertama ke orang suci fana puncak di depan mata mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Namun, hal itu dilakukan oleh fisik delapan lubang. Semua orang tidak bisa tidak mengingat rumor tentang fisik delapan lubang. Tujuh lubang seseorang dapat merasakan dunia dan memahami Dao Agung. Namun, fisik delapan lubang sangat berbakat dan melampaui orang biasa. Bukaan ekstra ini disebut bukaan surga, dan memungkinkan seseorang mengintip ke dalam misteri langit. Juga tercatat dalam beberapa buku kuno bahwa fisik delapan lubang akan melampaui orang biasa di jalur pencerahan. Bahkan dikatakan bahwa ada eksistensi yang dapat mencapai alam suci agung hanya dalam beberapa dekade. Tentu saja ini bukanlah rumor palsu. Jika badan delapan lubang ingin naik ke tingkat Sein, itu akan terlalu sulit. Di alam Wu Huang, dia harus menghadapi serangan hukuman surga. Oleh karena itu, mustahil bagi badan delapan lubang untuk melampaui jurang ini. Sangat sedikit orang yang benar-benar dapat memulai jalur Dao. Jadi, meskipun banyak orang yang iri dan mata mereka merah, ketika memikirkan Tian Fa, hati mereka gemetar. Mereka tidak berani memimpikannya bakat seperti itu. Bagi orang biasa, jika mereka selamat dari hukuman surgawi, mereka akan berada di alam sage agung. Namun, badan delapan lubang hanyalah permulaan. Ini adalah badan delapan lubang. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika Leng Yusen dan bayangan menerima berita bahwa Feng Hao telah maju ke puncak alam suci fana, mereka terkejut dan pada saat yang sama merasakan tekanan. Keduanya adalah fisik ilahi tertinggi yang bermartabat, penguasa klan manusia. Namun kini, mereka disusul dan diinjak-injak oleh seseorang. Bagaimana mereka bisa merasa senang dengan hal itu? Secara khusus, Leng Yusen, yang mengatakan di depan semua orang bahwa dia akan menginjak-injak Feng Hao, bahkan lebih terburu nafsu. Orang harus tahu bahwa dia hanya berada di Orde Ketujuh dari Alam Suci Fana. Dibandingkan dengan Feng Hao, ada kesenjangan dua bidang. Hal ini membuatnya kaget dan marah. Jika dia menunggu sampai Feng Hao maju ke Alam Sagi Agung, bahkan jika dia berbakat dan memiliki fisik ilahi tertinggi, dia tetap tidak akan menjadi lawan Feng Hao. Ditekan oleh seseorang yang levelnya sama dengannya membuatnya marah. Pada hari Feng Hao maju ke Alam Suci Fana Orde Kesembilan, dia menghilang dari Istana Sembilan Neter. Dikatakan bahwa dia kembali ke Alam Sembilan Neter dan pergi ke tempat rahasia untuk berkultivasi. Tentu saja tidak ada yang tahu detailnya. Selain itu, bayangannya juga sama. Dia pasti mengasingkan diri di suatu tempat, mencoba menerobos ke Alam Sagi Agung. Meski keduanya menghilang sementara, bukan berarti mereka mundur. Sebaliknya, mereka malah semakin panik dalam menerobos ke puncak. Saat mereka muncul lagi, itu pasti akan menggemparkan dunia. Saat itu, pasti akan terjadi pertarungan hebat antara mereka bertiga. Banyak orang yang menantikannya dan bahkan tidak sabar menunggunya. Dan sekarang, semua orang menebak kapan Feng Hao akan menerobos ke Alam Sagi Agung. Meskipun sulit untuk menerobos ke Alam Suci Fana Orde Kesembilan, itu tidaklah sulit. Ada banyak contoh orang yang maju dari Orde Pertama ke Orde Kesembilan Alam Suci Fana dalam beberapa dekade. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk maju dari Alam Suci Fana Orde Kesembilan ke Alam Sagi Agung beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk maju dari Orde Pertama ke Orde Kesembilan. Tentu saja, tidak ada yang meragukan bahwa Feng Hao tidak akan mampu melewati hukuman surgawi atau akan berada dalam bahaya. Namun, tidak ada yang mengira Feng Hao bisa maju ke Alam Sagi Agung dalam beberapa tahun. Lagipula, meskipun dia memiliki Fisik Delapan Lubang, perlu waktu untuk menenangkan diri agar bisa memanfaatkan kesempatan itu. Namun, mereka semua mengabaikan suatu masalah. Bahkan Fisik Delapan Lubang yang tercatat dalam buku-buku kuno tidak dapat maju dari Orde Pertama ke Orde Kesembilan hanya dalam beberapa bulan. Terlebih lagi, Feng Hao tidak hanya memiliki Fisik Delapan Lubang. Berita itu menyebar, tetapi tampaknya dikendalikan dalam batas-batas Akademi Surgawi. Itu tidak menyebar, dan di bawah tekanan, tren dengan cepat meredah. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Joan of Arc, Xie Yandong, dan lainnya. Sebaliknya, mereka penuh semangat. Long Yue Guan bahkan lebih bersemangat dan ingin bersaing dengan semua orang untuk melihat siapa yang pertama maju ke Alam Sagi Agung. Tidak ada yang akan menertawakan mereka karena mereka memiliki kualifikasi untuk maju ke Alam Sagi Agung. Saat ini, mereka semua keluar masuk bersama, menerima tugas bersama, dan berkultivasi bersama. Kemajuan setiap orang sangat cepat. Misalnya, Yan King dan Xie Yandong telah mencapai puncak Orde ke-6 dan dapat maju ke Orde ke-7 kapan saja. Adapun Joan of Arc, Long Yue Guan, dan yang lainnya, mereka semua berada di Alam Orde ke-5. Yang memiliki Alam Terendah tetaplah Wansin, tapi dia juga berada di Alam Suci Fana Orde ke-4. Ini sudah sangat mengejutkan. Lagi pula, baru dua tahun berlalu sejak dia naik ke Level Sein. Mampu mencapai Orang Suci Fana Orde ke-4 dalam dua tahun berarti bakatnya jauh melebihi orang biasa. Namun, dibandingkan dengan fisik ilahi yang berbakat ini, dia masih kurang. 1438 Dalam kurun waktu 11 bulan yang singkat, dunia seolah-olah telah terbalik. Kelompok Feng Hao dapat dianggap sebagai ahli terbaik di Akademi Surgawi. Restasi Feng Hao bahkan lebih menakutkan. Dia langsung bergegas ke Orde ke-9 dari Alam Suci Fana, yang setara dengan dia menerobos setiap bulan. Tidak ada yang mengira akan ada dampak buruk dari kemajuan pesatnya. Ini karena kekuatan fisiknya belum pernah terdengar sebelumnya. Dia sebenarnya telah mendaki 100 meter ke atas gunung pencerahan Dao di tingkat Sage Fana. Ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana fisiknya, yang sebanding dengan harta karun spiritual, dimurnikan sedemikian rupa. Kerugian yang paling menakutkan dari mengendalikan kekuatan seseorang adalah tingkat kultivasi seseorang sudah cukup, tetapi fisiknya tidak dapat mengimbanginya. Di sisi lain, Feng Hao justru sebaliknya. Fisiknya sudah jauh di depan yang lain, jadi tidak akan terjadi kecelakaan. Mungkin inilah keindahan dari Dao Comprehension Ground. Dalam proses pemahaman Dao, tubuh fisik seseorang juga dapat ditingkatkan. Dalam 11 bulan ini, Panen Feng Hao tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Dia bukan lagi domba kecil yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Setelah 11 bulan ini, ia telah tumbuh dari seekor domba kecil menjadi seekor harimau ganas yang memilih mangsanya. Orde ke-9 dari Alam Suci Fana adalah sesuatu yang terjadi sebulan yang lalu. Oleh karena itu, dia seharusnya mencapai puncak Alam Suci Fana dalam 10 bulan. Di bulan ini, dia sedang mencari kesempatan untuk menerobos ke Alam Suci Agung. Namun, itu masih sangat kabur, dan dia tidak bisa menyentuhnya. Dia berbeda dari orang biasa. Orang-orang biasa tidak akan terus memahami Dao bahkan jika mereka mencapai Alam Suci Agung. Karena maju ke Alam Suci Agung tidak diragukan lagi berarti seseorang harus menghadapi hal paling menakutkan di dunia. Hukuman Surgawi Feng Hao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dalam aspek ini. Dia telah mengalami dua hukuman surgawi, dan bahkan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati hukuman pertama. Sedangkan untuk fisiknya, ia tidak perlu khawatir sama sekali karena ciri-ciri tubuh fisiknya yang tertinggi. Selama tingkat kultivasinya meningkat, fisiknya akan mengikuti secara alami. Oleh karena itu, dia bisa fokus untuk menerobos ke Alam berikutnya tanpa rasa khawatir. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di atas batu biru yang berjarak 100 meter di atas gunung pemahaman Dao. Matanya terpejam, dan napasnya panjang. Samar-samar, ada ritme besar yang menyebar dari tubuhnya, sesuai dengan lapisan esensi yang jatuh dari batu nua di puncak gunung. Itu hampir terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah mereka telah menjadi satu. Berdengung Dalam pikirannya, Dao Kor yang kristal dan mempesona bergoyang seperti bintang yang berputar. Sembilan lubangnya melolong serempak, dan suaranya dipenuhi aura kejam dan destruktif. Hal ini menyebabkan seluruh ruang dalam pikirannya tampak seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan suara pembantaian bergema di mana-mana. Petir dan api sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu kekuatan penghancur mereka yang sangat kejam dan kejam. Ketika keduanya dijumlahkan, maknanya menjadi lebih intens. Bagian dalam inti Dao telah banyak berubah. Sembilan garis muncul pada segel Dao yang tergantung di tengah, membuat segel tersebut terlihat lebih dalam. Sepertinya asal-usul energi tertentu terekam di sana. Berbeda dari pola Dao yang lain, ada pola abu-abu perak di dalam sembilan pola Dao ini. Sementara itu, pada saat ini, sembilan pola muncul, bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Itu sama mempesonanya dengan galaksi di alam luar, dan semacam niat mendalam menyebar keluar, bergema keluar, beresonansi dengan ritme langit dan bumi tertentu. Kedalaman pola urat pada dinding bagian dalam sepertinya tidak banyak berubah. Namun, karena resonansi dari segel Dao, ada banyak pola urat yang muncul di permukaan. Itu seperti diagram pembunuh. Semuanya akan terbakar, kilat surgawi akan menyambar, dan dunia akan berakhir. Di dalam tubuhnya, energi emas melonjak seperti naik turunnya lautan luas. Itu melemahkan setiap otot dan setiap tulang, menyebabkannya bersinar lebih terang. Seolah-olah itu adalah keberadaan seperti harta spiritual, memberikan dampak visual yang begitu kuat kepada orang lain hingga hampir meledak. Pergerakan setiap otot menghasilkan suara seperti guntur, dan momentumnya sangat besar dan menakutkan. Usaran Marsial Yuan dipenuhi dengan energi putih keperakan dari hukuman surgawi. Cahaya yang dipancarkannya sangat menyilaukan, seperti lautan petir. Untayan petir itu seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya, ganas dan kejam. Jika dilepaskan pasti akan menghancurkan dunia. Aura penghancurnya begitu pekat sehingga membuat orang gemetar ketakutan, seolah hari kiamat telah tiba. Itu juga karena keberadaan esensi inilah sehingga tidak ada seorang pun di sekitar Feng Hao. Karena meskipun mereka sedang berkultivasi, mereka tetap akan terpengaruh dan diserang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk menjauhinya. Bersenandung. Di dalam pusaran ilusionari Marsial Yuan yang gelap gulita, suara pembakaran bergema. Segel naga langit pemakan yang gemerlap itu seperti keberadaan matahari yang menyala-nyala. Garis-garisnya berkilau dan tembus cahaya, dan setiap garis muncul. Itu megah dan megah. Di atasnya, bayangan seekor naga muncul. Ia meraung ke arah langit, seolah ingin menerobos langit. Ini bukan lagi senjata biasa yang telah dikembalikan ke bentuk aslinya. Cahaya yang dipancarkannya bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Itu sudah berada di puncak senjata spiritual. Jika ia mengambil satu langkah lebih maju, maka ia akan menjadi senjata suci sejati. Segel naga langit yang memakan benar-benar seperti keberadaan yang mirip dengan lubang hitam di alam semesta. Ini memberi orang perasaan visual bahwa ia bisa melahap segalanya. Dan pada saat ini, dari mulut naga besar di segel naga langit yang memakan, kekuatan melahap yang tak tertandingi meletus. Panas yang sangat menakutkan disedot dari luar, dan dimakan oleh segel naga. Ia tidak akan pernah tahu kapan itu penuh. Jelas sekali, setelah sebelas bulan melahap, segel naga langit pemakan telah meningkat pesat. Tidak hanya ia sekali lagi berkembang menjadi senjata spiritual, ia bahkan telah mencapai puncaknya. Namun, ia masih belum mampu menembus belenggu terakhir. Tampaknya jumlah energi yang dikandungnya masih belum memenuhi kebutuhan. Namun, meskipun itu masih hanya senjata spiritual, dibandingkan dengan senjata suci, sarung tangan api merah, auranya tampak lebih kuat. Bahkan sedikit menekan Scarlet Flame. Itu seperti penguasa Vortex of Illusions. Bahkan Scarlet Flame, seekor binatang buas, harus mundur dan membungkuk ke sudut, tidak berani bersaing dengannya. Satu-satunya hal yang belum diperbaiki adalah manik spiritual misterius. Itu terletak di pusaran ilusi, mengambang dengan tenang, berputar mengikuti putaran pusaran. Tidak ada yang istimewa dari itu, dan tidak banyak momentum. Itu setara dengan kekuatan tertinggi biasa. Oleh karena itu, dalam sebelas bulan ini, Feng Hao benar-benar terlahir kembali. Dalam setiap aspek, ia telah meningkat melampaui imajinasi orang lain. Jika berita ini tersebar, seluruh dunia akan terkejut. Namun, di bulan ini, peluang untuk menjadi orang suci agung masih sulit diperoleh. Feng Hao tidak dapat memahami petunjuk sedikitpun, dan tidak dapat membuat terobosan ke alam yang lebih tinggi. Pada hari ini, sosok dengan ekspresi cemas bergegas ke tanah pencerahan. Dia bergegas menuju gunung pencerahan. Dia menginjakan kaki di gunung pencerahan, tetapi setelah beberapa langkah, dia berhenti. Saudara Hao, sesuatu yang besar telah terjadi. 1439 Orang yang memasuki Dao Comprehension Ground tentu saja adalah Yan Qing. Dia telah menerima pesan dari keluarga Yan, dan tanpa ragu sedikitpun, dia bergegas ke Dao Comprehension Ground untuk memberitahu Feng Hao. Namun, pada saat ini, Feng Hao berada dalam kondisi pencerahan, tenggelam dalam dunia. Meskipun suaranya keras, dia tidak dapat membangunkan Feng Hao. Dia sangat cemas hingga pikirannya kacau. Dia ingin bergegas, tapi dia mundur lagi dan lagi. Kakinya yang seperti batu giok sudah terluka parah, tetapi pada saat ini, dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali, terus-menerus berteriak. Bangun! Raungan keras bergema di benak Feng Hao, langsung memutus hubungan di antara mereka, menyebabkan dia terbangun dari perendamannya yang dalam. Satu-satunya yang bisa melakukan ini secara alami adalah Penatua Fen. Saudara Hao, bangun! Saat Feng Hao hendak menanyakan alasannya, sebuah suara penuh kesedihan memasuki telinganya. Dia langsung terkejut, membuka matanya, dan melihat Yan King di kaki gunung pemahaman Dao, wajahnya penuh kecemasan dan air mata. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Hampir tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan segera berjalan menuruni gunung. Ada apa, King Er? Karena dia sudah lama tidak berbicara, suara Feng Hao menjadi sedikit serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak minum air. Saudara Hao, seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan di gurun keputus asaan, Yan King melemparkan dirinya kepelukan Feng Hao, air matanya membasahi pakaian di dadanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku di sini, bodoh. Memeluknya, Feng Hao melihat sepatu yang berlumuran darah, dan segera mengerutkan kening. Kemegahan muncul di telapak tangannya, dan obatnya meluap, meresap ke dalam tubuh Yan King. Luka bakar aslinya cepat pulih. Saudara Hao, sesuatu yang besar telah terjadi di keluarga Feng. Obat keren itu menyebabkan pikiran Yan King bergetar. Dia berhenti menangis, mengangkat kepalanya, dan berkata perlahan. Apa? Feng Chen ditangkap, dan klan Feng hampir punah. Ini membuat Feng Hao merasa seperti disambar petir. Wajahnya pucat dan sangat gelap. Gemuruh. Suara yang mirip dengan ledakan dunia bergema di dalam tubuhnya. Dia seperti binatang buas purba yang terbangun saat otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak. Pembuluh darahnya seperti naga yang melingkari tubuhnya yang kekar. Pembuluh darah muncul di dahinya, sementara bekas darah yang menyilaukan muncul di pupil matanya yang hitam pekat. Dalam sekejap, matanya menjadi merah seperti lautan darah. Mereka dipenuhi dengan aura yang kejam dan merusak, menyebabkan pikiran seseorang tenggelam hanya dengan pandangan sekilas. Yan Qing, yang berada di depannya, menanggung pukulan terberat dari serangan itu. Wajah cantiknya langsung berubah pucat pasis saat dia mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Tidak ada sedikitpun emosi di mata itu, hanya kehancuran. Dia pernah melihatnya sebelumnya di dunia makam surga Suan Ming. Hah, hah. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, mencoba menekan kemarahan di hatinya. Perlahan, dia menenangkan diri sambil terengah-engah. Maafkan aku, King Er. Melihat Yan Qing yang ketakutan, sedikit rasa bersalah muncul di matanya. Saya baik-baik saja, Saudara Hao. Yan Qing tidak menyalahkannya. Sebaliknya, matanya yang berair penuh kekhawatiran. Dia bisa membayangkan betapa besar dampak penangkapan Feng Chen terhadap Feng Hao. Namun, dia masih bisa memperlakukannya dengan tenang. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki posisi yang transcendent di dalam hatinya. Ayo keluar dulu. Setelah kemarahannya, Feng Hao menjadi tenang. Meskipun Yan Qing hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia tahu ada sesuatu yang salah berdasarkan apa yang dia katakan. Mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Masih ada satu bulan lagi. Feng Hao langsung menyerah dan memilih keluar. Setelah dia keluar, Liontin Diok yang tergantung di atas kepalanya hancur. Jika dia ingin masuk lagi, dia harus menggunakan poin akademiknya. Ketika dia kembali ke halaman, Feng Hao menemukan bahwa semua orang ada di sana. Namun, Samsara dan Sue Yan telah kembali ke kediaman Dewa Pembunuh. Saudara Hao, Joan of Arc dan Wan Xin berjalan mendekat. Mata mereka sedikit merah saat mereka memandangnya dengan cemas. Tidak jauh dari situ, King Wu yang sedang menggendong King Meng kecil juga menatapnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Feng Hao memaksakan senyum dan menatap mereka berdua dengan pandangan menghibur. Lalu, dia berjalan menuju King Wu dan berjongkok. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia bertanya pada King Meng kecil, Meng Er kecil, apakah kamu merindukan ayahmu akhir-akhir ini? Ya. Gadis kecil itu melepaskan diri dari pelukan King Wu dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia memeluknya erat-erat dan berkata dengan manis, Meng Er memikirkanmu setiap hari. Apakah kamu merindukan Meng Er, ayah? Tentu saja, ayah sangat merindukan Meng Er kecil. Feng Hao menempelkan dahinya ke dahi gadis kecil itu dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu geli seolah tidak terjadi apa-apa. Xie Yandong dan yang lainnya duduk diam di samping tanpa berkata apa-apa. Namun adegan ini membuat mereka merasa sedikit emosional. Wu Er, bisakah kamu mengantar Meng Er ke kamar sebelah dulu? Setelah sekian lama, Feng Hao melepaskan gadis kecil itu dan berkata dengan lembut kepada King Wu. Oke. King Wu menggendong King Meng kecil dan memandang Feng Hao, yang masih tersenyum dan bermain dengan gadis kecil itu. Sentuhan manis melintas di matanya. Dia berkata dengan lembut, Suamiku, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Feng Hao dengan samar menganggupkan kepalanya saat dia melihat ibu dan putrinya pergi. Setelah pintu ditutup, senyuman di wajahnya langsung membeku. Matanya juga bersinar dengan kilat dingin, seolah ada dua orang di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah suara yang dalam keluar dari mulutnya, dan suaranya agak dingin. Seperti ini. Xie Yandong tersipu malu saat dia berdiri. Dia menceritakan semua yang telah terjadi tanpa menahan apapun. Meskipun dia berhubungan baik dengan Feng Hao, hubungan seperti ini tidak cukup bagi keluarga Xie untuk berusaha sekuat tenaga membantu keluarga Feng menghadapi musuh yang misterius dan kuat. Jadi, hanya keluarga Yan dan Istana Suantian yang mengambil tindakan. Menyebabkan keributan di Aula Dewa Petir dan Istana Suantian. Mata Feng Hao tiba-tiba membeku, dan suaranya sedikit terkejut. Dalam perjalanan kembali ke halaman, dia memikirkan berbagai kemungkinan, dan salah satunya terkait dengan kekuatan luar biasa. Secara logika, karena keberadaannya, kekuatan lain tidak perlu menunggu kekuatan lain menelan Feng Hao. Itu benar, kecuali kekuatan yang tiba-tiba muncul lebih kuat dari penguasa dunia primordial. Dan karena dia berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan bahkan memperingatkan mereka, itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk memusnahkan kedua keluarga tersebut. Jadi, pada saat ini, Balai Dewa Petir dan Istana Suantian tidak berani bertindak gegabuh. Untungnya, keluarga Feng punya jalan keluar. Kalau tidak, jika itu adalah kekuatan dunia primordial lainnya, itu akan menjadi jalan buntu. 1440. Ruang tamu menjadi hening sejenak. Feng Hao berdiri di sana saat matanya berkedip karena ketidakpastian. Dia sedang mempertimbangkan segala macam kemungkinan. Apakah benar-benar karena bagian asal-usul dunia asal sehingga sebuah faksi yang tidak takut pada penguasa dunia primordial ingin mencaplok keluarga Feng? Sebelumnya, Feng Hao mengira dia mengendalikan sumber uratna di ras manusia. Namun, bukan itu masalahnya. Itu hanya cabang dari ras manusia yang mewakili dunia primordial. Dunia asal sangatlah luas. Setiap ras tersebar di semua tempat. Karena dilindungi oleh kota, tidak akan ada bencana dahsyat. Namun, faksi dunia primordial lemah dan hanya bisa memilih untuk bekerja sama mengembangkan satu jalur asal. Jika faksi ini benar-benar bisa menekan penguasa dunia primordial, maka faksi ini seharusnya bisa memiliki kota mandiri di dunia asal. Dengan kata lain, jika ia bisa mengendalikan vena asal, ia tidak perlu bersaing dengan faksi dunia primordial untuk mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran, Feng Hao sepenuhnya menghilangkan kemungkinan ini. Kalau begitu, apalagi yang bisa dilakukan keluarga Feng sehingga faksi sebesar itu harus menghadapi begitu banyak kesulitan. Diri. Hati Feng Hao bergetar, dan pupil matanya sedikit mengerut. Saudara Feng, setelah diskusi kita, kami merasa faksi ini seharusnya menargetkanmu. Mata Suemo bersinar dengan cahaya bintang saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia hanya orang suci fana tahap kelima, tapi dia sebenarnya empat tingkat lebih rendah dari Feng Hao. Dengan celah seperti itu, dia ditakdirkan tidak bisa menjadi lawan Feng Hao. Sedangkan untuk pengikutnya, masih belum diketahui siapa yang akan mengikuti siapa. Semua orang memandang Feng Hao dengan cemas ketika mereka mendengar ini. Meskipun kecepatan kultifasi Feng Hao telah melampaui ekspektasi semua orang, itu akan seperti melempar telur ke batu jika Feng Hao mencoba bersaing dengan faksi ini dengan kekuatannya saat ini. Iya. Feng Hao menghela napas sedikit dan mengangguk. Dia memandang Suemo dan bertanya, Saudara Sue, bisakah Anda mengetahui asal-muasal faksi ini? Aku sudah melakukannya. Suemo menatap lurus ke arahnya dan mengucapkan kata demi kata. Kekuatan yang muncul di langit berasal dari benua seratus ras, dan mereka terletak di barat daya. Barat daya. Feng Hao mengerutkan kening dan melirik Xie Yandong. Dia tidak terlalu paham dengan distribusi kekuatan di benua seratus ras. Ada seorang tiran di barat daya bernama Biduk Selatan. Xie Yandong tersenyum pahit saat dia menjelaskan padanya. Di wilayah umat manusia di benua seratus ras, terdapat banyak faksi. Misalnya, faksi yang ditinggalkan oleh para ahli tertinggi seperti Dewa Gayung Selatan dan leluhur racun tertinggi bahkan lebih kuat. Mereka hampir berada di level yang sama dengan tiga prefektur di Akademi Sagelihaven, mendominasi suatu wilayah dan mengendalikan puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang. Prefektur Nandou Mendengar nama ini, Feng Hao pertama kali terkejut, kemudian kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Yefutian tidak ada hubungannya dengan klan Nandou. Mereka hanya mengalami beberapa konflik selama kompetisi. Dia tidak menyangka klan Nandou akan menggunakan cara licik seperti itu untuk menghadapinya. Mereka sama sekali tidak memiliki sikap klan. Prefektur Nandou, sebagai salah satu raksasa umat manusia, bahkan lebih kuat dari kediaman Renhuang. Dia tidak menyangka bahwa prefektur Nandou sangat ingin menyingkirkannya. Alasan terbesarnya adalah prefektur Nandou ingin masuk Akademi Sagelihaven. Di masa lalu, Feng Hao juga berpikir bahwa jika dia tidak muncul kali ini, maka sangat mungkin klan Nandou akan naik ke posisi teratas dan menggantikan posisi kediaman Renhuang. Namun setelah mengetahui keberadaan Batu Nuwa, ia tidak merasa khawatir sedikitpun. Selama Batu Nuwa masih ada, posisi kediaman Renhuang di Akademi Sagelihaven akan stabil. Tidak mengherankan jika dia berani mengabaikan penguasa dunia primordial. Jika itu benar-benar prefektur Nandou, dia bahkan bisa meremehkan kediaman Renhuang, apalagi dunia primordial yang hanya merupakan markas cadangan kediaman Renhuang. Prefektur Nandou Mata Feng Hao bersinar dengan listrik dingin yang sangat menakutkan. Dia sudah memutuskan untuk membunuh kekuatan semacam ini yang berani menyerang keluarganya. Bahkan jika itu adalah kekuatan raksasa lain dari umat manusia, dia tetap akan memusnahkannya. Saudara Feng, apa rencanamu? Xie Yandong mengerucutkan bibirnya yang sedikit pecah-pecah dan bertanya. Potensi Feng Hao tidak terbatas. Jelas bukan masalah baginya untuk menjadi orang suci agung. Namun, premisnya adalah dia bisa bertahan hidup. Arti perkataannya juga sangat jelas. Dia ingin Feng Hao bertahan. Hanya ketika dia dewasa, Feng Hao akan memenuhi syarat untuk menantang prefektur Nandou. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Feng Hao menghela napas panjang dan sedikit cahaya melintas di matanya. Dia tentu saja tidak akan mengirim dirinya ke prefektur Nandou untuk dibunuh. Ia juga percaya bahwa sebelum dibunuh, ayahnya tidak akan berada dalam bahaya. Sebaliknya, begitu dia terbunuh, Feng Chen, Sang Bidak Catur, juga akan kehilangan maknanya. Saat itu, mereka hanya akan menyerang Feng Chen. Oleh karena itu, dia tidak boleh bersikap impulsif. Impulsif tidak hanya akan membunuhnya, tetapi sebaliknya, ayah dan keluarganya akan hilang. Mengapa kita tidak pergi ke tutor untuk meminta bantuan? Long Yue Guan, yang berada di samping, memutar matanya dan menyarankan. Pada saat Liu Chanyan ingin membantu Feng Hao, dia benar-benar merasa terlalu hebat memiliki guru seperti itu. Dia bahkan bisa menekan para pelindung prefektur Nandou. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelamatkan Feng Chen. Ya, ya, Saudara Hao, menurutku, meskipun guru Liu terlihat dingin, dia sebenarnya sangat ramah-tamah. Terakhir kali, bukankah dia membawamu ke sana? Joan of Arc berjalan mendekat, menarik lengan Feng Hao, dan berkata tanpa berpikir. Pada akhirnya, ketika dia melihat tatapan tidak jelas di mata Feng Hao, dia menahan kata-katanya. Tentu saja, bukan karena dia tidak mempercayai Xie Yandong dan yang lainnya, tetapi dengan kehadiran Suemo, dia masih khawatir hal lain akan terjadi. Dia pernah ke dunia penglai pada waktu itu, dan kebetulan mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Selama seseorang tidak bodoh, hampir semua orang pasti curiga. Lagi pula, sekarang seseorang telah memasuki Gunung Oracle dan bertahan selama 31 menit, hampir tidak ada kekuatan di dunia yang tidak mengetahuinya, terutama Long Yue Guan, yang bermulut besar. Jika berita itu bocor, maka dia, dan bahkan seluruh umat manusia, akan terjerumus ke dalam situasi kacau dan putus asa. Feng Hao ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Feng Hao menghela nafas, lalu menangkupkan tangannya ke arah Xie Yandong dan yang lainnya. Saya akan mengurus masalah ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Setelah percakapan sopan, Xie Yandong dan yang lainnya mundur dari ruang tamu. Mereka juga sangat tidak berdaya. Raksasa seperti prefektur Nandou bukanlah sesuatu yang bisa mereka, atau kekuatan di belakang mereka, lawan sama sekali. Tidak lama kemudian, Feng Hao juga keluar dari ruang tamu dan berjalan menuju halaman Wan Hongwen. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.